Hai kembali lagi di channel CGI cuan gaming Indonesia di video kali ini kita akan membahas salah satu amm aplikasi ya di jaringan kcc atau kucoin mainnet network ini jadi disini sudah ada di hadapan kalian adalah mohito Swap guys nah jadi mohito Swap ini adalah salah satu amm atau mungkin kalian menyebutnya sebagai deks atau mungkin launchpad atau mungkin tempat Swap Swap coin nah jadi mohito Swap ini ada di jaringan kcc atau kucoin community chain nah jadi kcc ini adalah chain yang dibuat oleh kucoin yang mana di sini mereka membuat chain yang diklaim itu adalah lebih cepat dan juga lebih nyaman serta low cost experience nah jadi disini kita akan coba nanti review ya seberapa hematnya kita melakukan aplikasi ataupun Swap Swap token di mohito Swap ini nah bukan hanya mengenai amm mohito Swap ini juga nanti akan kita review bagaimana kita mengikuti launchpad sebuah project ya di mohito Swap ini dan project ini cukup keren banget guys jadi namanya adalah cool mining ya jadi cool mining ini adalah salah satu project simulation game yang berdasarkan dari real life has power jadi player itu bisa menjadi atau berpartisipasi sebagai staker sebagai miner ataupun menjadi mining site owner dan simulation game based on real life has power ini itu mereka juga berdasarkan the real world has rate nah jadi player itu bisa berpartisipasi ya menjadi berbagai macam karakter ini dan juga nanti akan mendapatkan earning coin dan kabarnya kalau berdasarkan info di launchpad dari mohito Swap ini kita juga bisa mendapatkan chance ya untuk memperoleh btc reward di dalam cool mining ini guys nah jadi nanti kita akan coba bahas ya seperti apa dari sini sebelum kita join ke dalam launchpadnya kita coba akan review dulu ya bagaimana mohito Swap ini bisa melakukan trade exchange atau mungkin Swap Swap token dan juga ada fitur bridge antar jaringan di sini dan buat kalian yang belum setting jaringannya jadi di sini ada KCC my net network ini jadi kalian bisa pergi ke chainlist ya kalian bisa pergi ke chainlist.org di sini kalian bisa klik aja KCC kalian bisa klik aja KCC nah jadi di sini kalian pilih aja yang kcc mainnet guys jadi karansinya itu adalah KCS atau kucoin token kalau misalkan kalian cek di kucoin ya di sini adalah aplikasi kucoin kucoin adalah salah satu exchange yang cukup besar guys jadi harga untuk KCS ataupun ini adalah governance token mereka itu sekitar 20,6 USD nah jadi harganya sekitar 20,6 USD ya dan bisa kalian lihat grafiknya juga di sini dia lagi uptrend nih lagi dia coba nembus dari supportnya ini dia coba untuk breakout dan kemudian untuk jaringan KCC ini kalian juga harus membutuhkan KCS coin sebagai gas fee yang kalian gunakan untuk Swap Swap ataupun aktivitas di mohito Swap ini guys Nah jadi kalian itu harus membeli KCS token ya melalui kucoin ini bisa jadi kalian bisa membeli disini dan kalian bisa register aja untuk kucoinnya caranya gampang banget hanya perlu registrasi by email ataupun nomor telepon dan juga nanti kalian harus verifikasi KYC tapi nggak perlu foto guys jadi hanya menuliskan aja nomor identitas kalian dan kalian sudah bisa melakukan aktivitas trading deposit dan juga withdraw nah jadi disini kalian langkah pertama adalah harus membeli KCS token ini sebagai nanti adalah gas fee nya dan disini kita juga bisa melakukan exchange nah jadi di dalam mohito Swap ini kita bisa melakukan exchange ya jadi kita bisa exchange nih guys contohnya Mimin mau exchange token USDT yang Mimin punya ya jadi disini Mimin tadi sudah punya USDT nih 98-an dollar kita dapat dari kucoin nah disini Mimin akan coba untuk Swap ya dari USDT ke KCS kita Swap aja nih 98 dollar nih ya kita Swap ke KCS kita approve dulu ini kita approve ya Nah untuk Ving nya itu segini guys untuk approval nih 0,0,059 jadi kalau misalkan kalian kalikan ya harga dari token KCS sekarang nih harganya kan di 20 dollaran tadi ya jadi biaya untuk Swap itu sekitar 0,00118 kalau kita kalikan rupiah berapa min jadi biayanya sekitar 16,87 rupiah nah nah jadi disini mantep banget murah ya cuma 16 rupiahan aja kita confirm disini guys oke jadi kita sudah confirm ya setelah confirm seperti biasa kita langsung Swap aja disini kita langsung Swap dan untuk gas fee nya nah ini ada sedikit meningkatan guys jadi 0,0005866 KCS nah namun disini saldo Mimin ternyata nggak cukup KCS nya nih guys ya 0,0003 oke sebentar kita akan jeda dulu kita akan coba top up dulu KCS nya melalui KuCoin ini oke jadi disini sudah Mimin isi ya jadi ada 0,0013 KCS kita langsung Swap aja disini guys kita Swap ya price updated oke accept kita confirm oke setelah selesai nih gas fee nya guys sekian ya gas fee nya kita confirm oke sudah complete kita cek nih disini nah disini sudah berubah menjadi 4,7177 KCS nah disini kita sudah berhasil ya untuk convert menjadi governance token mereka dan disini juga ada fitur Bridge yang mana kalian itu bisa melakukan bridging antar chain guys nah jadi ini untuk token KCS itu kalian bisa Bridge dari Ethereum ke KCC ya ataupun kalian bisa Bridge token token lain seperti USDT kemudian ada USDC ada Ethereum Uniswap dan lain sebagainya ini juga kalian bisa Swap antar jaringan contoh kalian bisa Swap dari KCC ke dalam BSC nih nah jadi ada BSC jaringan kesayangan kita semua kalian bisa Swap kesana ya tentu saja dengan fee jadi semacam ini guys jadi transfer fee nya itu 5 KCS jadi cukup ya menurut kalian bagaimana apakah affordable atau masih kurang jadi disini kalian bisa melakukan bridging juga dan juga disini ada NFT marketplace yang nantinya juga akan diperkenalkan ya kepada kita semua namun masih coming soon disini guys jadi kalian bisa pantengin terus aja mengenai perkembangan dari Mojito Swap ini dan disini juga ada NFT profile nah yang mana kita bisa setting profile nih seperti contohnya di Pancake Swap ya jadi kita bisa membuat ataupun kita activate profile kita nantinya sebagai syarat untuk join launchpad ini guys Nah jadi kita langsung aja ya mulai untuk join launchpad nya jadi disini kita coba untuk check more aja disini ya limited sale kita perlu join tim ya kita perlu join tim dengan activate profile di Mojito Swap ini nah jadi kita itu harus membeli kita harus minting ya kita harus minting satu karakter ini harganya 5 mgt 1 mgt sekarang tuh 1,4 dollar jadi ya mungkin sekitar 7 dollaran lah ya untuk satu NFT ini yang perlu kita minting kita langsung trade aja dulu guys karena mimin nggak punya mgt ya kita coba akan nantret menjadi 5 mgt nih guys nah jadi biaya yang dibutuhkan itu 0,343 nggak masalah kita Sweep aja kita Sweep menjadi 5 mgt di sini oke totalnya dengan gas fee sekian ya oke sudah complete guys disini kita langsung cek aja di wallet ah sudah masuk 5 mgt kita langsung ke launchpad tadi aja kita cek more kita join tim ya kita activate profile kita dan disini kita langsung enable aja ini saya pilih sapi yang ini guys pilih sapi ini aja lah nggak masalah ya apapun karakter nft-nya terserah kalian bisa pilih nah jadi sudah complete ternyata tadi masih enabling aja ya kita bisa pilih yang lain juga nih guys ternyata ini ada yang harganya 20 mgt guys jadi lebih mahal ya ini juga boost opile ini 20 mgt nanti kita pilih ini aja kayaknya lucu nih apprentice nah kita coba confirm aja apprentice nih gas fee-nya sekian 0,007 KCS okelah aman ya kan oke sudah complete nah ini kita sudah complete profile dan name ya kita masukkan kita masukkan aja guys cuan gaming kita GGI bisa nggak oh bisa guys nah kita pakai CGI kita enable ada gas fee lagi ternyata 0,02 dollar untuk enablingnya oke sudah selesai kita confirm lagi guys ya kita confirm kita signing next step nice dan ternyata untuk setup terakhir itu kita harus join the timnya guys nah ini kita bisa join the tim kita pilih salah satu ya ini untuk biayanya itu sekitar 5 mgt nah jadi disini mimin harus swipe lagi guys 5 mgt ya kita swipe lagi aja berarti total itu biayanya atau costnya itu butuh 10 mgt guys ya jadi perlu diingat untuk join the timnya itu kita butuh 10 mgt berarti sekitar ya mungkin 14 dolaran lah jadi kalian itu biayanya segitu kita langsung swipe aja oke kita confirm oke kita coba pilih yang Dizzy spirit ini aja ya kita sudah top up tadi 5 mgt kita complete profile kita enabling lagi ada gas fee lagi guys 0,02 dollar oke sudah complete ya kita confirm disini gas fee nya sekian 0,006 ya jadi masih cukup murah sekali untuk gas fee nya ya jadi nggak usah khawatir meskipun banyak gas fee nanti kita akan coba cek sisa kaca es kita berapa oke ini sudah gas ya jadi CGI ini kita join ke Dizzy spirit ya nft collected nya one mojito catler nih dan kemudian kita masuk ke launchpad nya aja kita cek more ini ya nah ini setelah kita membuat atau join the timnya ya nantinya di dalam waktu tiga hari lagi kita itu bisa join untuk melakukan ya deposit kepada LP token MGT KCS ini dan kita bisa nanti mengklaim COOH jadi token dari full mining ini supaya nanti kita bisa mendapatkan passive income disana nah jadi disini adalah LP token yang bisa kita ikuti nantinya dan juga disini ada keterangan guys jadi ada limited sale jadi COOH amount yang kita dapat kemudian LP token tersisa nantinya kita bisa tarik kembali juga LP tokennya dan untuk unlimited sale ini juga pastinya akan lebih banyak requirement nya untuk deposit ke dalam LP token ini dan disini untuk project detail juga bisa kalian cek ya bahwa cool mining ini itu membutuhkan atau memiliki total supply 10 juta token COOH untuk pasal pertama ya berdasarkan the real hashrate in the ecosystem kemudian total alokasi untuk launchpad ini aja itu 300.000 COOH guys dan disini pantu raisenya itu sekitar 180.000 dollar token price nya di 0,6 jadi misalkan di launchpad ini itu ada 300 ribuan token dengan harga 0,6 jadi akan ada 180 ribu ya dana yang akan di raise di dalam launchpad ini dan token investing period nya itu nggak ada guys jadi kita bisa mendapatkan tokennya itu after the end of the token sale nanti kita langsung bisa di distribute untuk token reward dari COOH ini guys nah jadi begitu caranya untuk join ke dalam launchpad ini dan info lebih lanjut mengenai cool mining ini jadi kalian bisa cek aja ya di dock mereka jadi disini ada yang namanya white paper dari cool mining kalian bisa baca disini guys mengenai info tokennya kemudian bagaimana mereka nanti menjual mystery box kemudian semakin tinggi rarati dari mystery box nya ya itu juga akan memberikan hash bonus yang lebih besar nih contohnya nih guys ini SSR memberikan hash bonus dua kali dan lain sebagainya disini juga ada dijelaskan fitur staking ya mining kemudian minus hosting reward climbing dan lain-lain jadi kalian bisa disini baca lengkap infonya mengenai cool mining karena memang ini masih early banget untuk gamenya jadi kita bisa research sendiri aja terlebih dahulu karena memang masih belum ada yang bisa mimin jelaskan mengenai gameplaynya ataupun trailernya dan seperti apa itu masih belum ada disini guys jadi hanya segedar informasi basic aja dan disini yang ditekankan adalah bagaimana kita bisa join untuk memperoleh token COH nya di dalam launchpad mohitus web ini nah jadi kalian bisa mendapatkan dua informasi penting ya dari video kali ini yaitu mengenai project cool mining dan juga ada yang namanya mohitus web yang bisa kalian gunakan untuk mengikuti launchpad dari COH ini guys nah jadi begitu ya informasi untuk video kali ini dan jangan lupa juga untuk urutkan step-step kalian apabila pengen join ya jangan lupa langkah pertama itu adalah kalian untuk membeli KCS token ya bisa kalian beli di kucoin ini jadi kalian harus beli KCS token ini dan juga kalian harus membeli MGT token sebagai syarat untuk join the club tadi ya dan juga jangan lupa siapkan gas fee KCS yang sesuai dengan video Mimin tadi guys nah jadi langkah terakhir kita akan coba untuk withdraw dari private wallet kita ya ke dalam akun kucoin ini kita akan coba untuk withdraw nih di main account Mimin jadi kita coba KCS kita deposit berarti ya kita deposit dari metamask tadi guys nah ini adalah alamatnya Oke kita coba kirim aja disini ya kita coba kirim nih kita send karena Mimin butuh untuk gas fee nya jadi kita kirim aja 4,05 juga oke guys Nah kita coba 4,005 guys nah ini bisa nih kita coba ya 4,005 berarti sisa berapa guys 4,005 kita kalikan harga KCS tadi berapa sekarang KCS kita cek harganya 20,76 ya 20,76 berarti masih ada 83 dolar guys karena memang tadi kita berkurang 14 dolar ya 14 dolar lebih atau lite 15 dolar lah untuk join ke dalam clubnya berarti saldonya bener nih 98 nah jadi disini kita langsung aja withdraw ya kita withdraw tadi KCS nya kedalam kucoin ini dari metamask kita Mimin balikin lagi nih saldonya Oke kita coba withdraw 4,005 nah ini coba ya kita next oke kita confirm nah kita tinggal tunggu aja guys saldonya untuk masuk ya Nah sudah berhasil nih eh sudah berhasil sudah berkurang di sini kita akan coba refresh aja apakah ada proses ya untuk tokennya itu masuk nah jadi disini sudah ada keterangan kita harus menunggu sampai 12 confirmation sampai dengan tokennya berhasil terkirim di akun kucoin kita guys nah jadi begitu aja ya review mengenai mohito status web ini dan bagaimana kita join launchpad nya serta kita join the club ya seperti itu jadi biayanya yang harus kalian keluarkan dan juga review early mengenai cool mining ini guys jadi di jaringan KCC kalian bisa nanti memainkannya jadi jangan lupa buat kalian untuk subscribe channel CGI biar nggak ketinggalan info info terkini mengenai nft game yang pastinya bisa bikin kalian tambah cuan kalian bisa juga follow sosial media mereka ya ada di Twitter telegram ya github jadi kalian bisa join aja sosial media mereka dari mohitus web ini supaya nggak ketinggalan info terkini mengenai mohitus web dan bisa menambahkan event-event ataupun agenda kalian untuk join kedalam AMM application nya terima kasih buat yang sudah nonton semoga kalian semua sehat selalu dan wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati